Video apa gitu kan ya, ya pokoknya video gimana caranya gitu ya, supaya bilang kalau bayi cacu tidak diterlantarkan gitu kan. Kabar tak menyenangkan datang dari sahabat Nikita Mizani, Fitri Saul Teru. Di tuding melantarkan ibu kandung sendiri, Fitri Saul Teru disebutkan menyimpan sang ibu di suatu tempat yang tak terawat. Bahkan hanya memberikan 3 juta sebulan nampak terganggu kepada sang ibu, Fitri Saul Teru pun pernah menyebutkan kalau ibu kandungnya bahkan sudah tidak ada dan meninggal. Kini bukti-bukti Fitri Saul Teru menyimpan sang ibu di rumah seseorang pun terbukti. Membuat adik tiri dari Fitri Saul Teru marah, meminta Fitri Saul Teru meminta maaf. Dan siap membongkar tentang percitraan siapa Fitri Saul Teru sahabat dari Nikita Mizani. Menyatakan bahwa saya tidak pernah ditelantarkan oleh anak saya yang bernama Fitri Saul Teru. Setiap bulan saya dikasih uang bulanan, setiap sakit saya dijamin ratusan juta. Karena saya dianggap, kalau gak mau bikin video ini, video bahwa tidak ditelantarkan, lupakan kami. Pas ke ini jadi viral pun, ibu dari Fitri Saul Teru mengaku disuruh Fitri Saul Teru membuat pernyataan kalau dirinya tak ditelantarkan oleh Fitri Saul Teru. Dan saat sakit menerima ratusan juta, yang ternyata itu bohong karena paksaan dari Fitri Saul Teru. Tak hanya itu, Nikita Mizani pun nampaknya ikut mengomentari ibu Fitri Saul Teru dan menjelekan ibu Fitri Saul Teru yang bergabung kini dengan musuh-musuh Nikita Mizani. Kini musuh-musuhnya Nikita Mizani nampak membantu ibu Fitri Saul Teru yaitu ibu Rita. Membantu ibu dari Fitri Saul Teru ini berjualan, bahkan mendapatkan kehidupan yang layak dengan adik Fitri Saul Teru. Kini ibu dari Fitri Saul Teru pun tinggal bersama puji adik diri Fitri. Kan karena nomor saya di blog, jadi kita gak bisa komunikasi. Nah setelah itu, mak-mak katanya gitu. Sini deh mak katanya gitu, kenapa saya bilang itu. Itu kan udah berapa bulan itu ya. Tapi sebelumnya, bulan kemarin, terus kata adik saya gini. Kalau pantai jompo yang bayar, ada gitu kan. Tapi kalau yang gratis nanti mbak tambah sakit. Yaudah lah mbak di sini gitu kan. Udah antara dua minggu lah saya itu agak tenang di tempat adik saya itu dirawat. Dirawat, urus ya. Sampai satu gak boleh pegang sapu sama adik saya di Bandung itu. Udah duduk nanti jatuh karena memang saya berdiri pun gak bisa tegak. Nah ada apa namanya, WA ya. Ada WA disuruh bikin video gitu. Sama gak tau kenapa WA-nya ke adik saya gitu kan. Adik saya bilang. Setelah ada pemberitaan dirinya menelantarkan sang ibu bahkan melakukan pengancaman kepada sang ibu agar membuat video pernyataan, Fitri Saul Teru kini memberikan klarifikasinya. Fitri Saul Teru yang selalu memamirkan kekayaannya. Namun kini pelan-pelan ada yang membongkar siapa Fitri Saul Teru. Pagi saya Lormon. Terima kasih banget beberapa hari ini aku lihat begitu kejam fitnah-fitnah terhadap aku dan keluarga. Membombardir aku tapi Alhamdulillah karena kekuatan iman aku tidak akan menggubri sedikitpun tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan. Mereka lontarkan untuk membuat saya sedih atau marah. Insya Allah saya akan memaafkan. Lontarkan untuk membuat saya sedih atau marah. Insya Allah saya akan memaafkan. Saya tidak pernah sedikitpun ingin menodai hati saya membalas perbuatan-perbuatan jahat dengan kelakuan yang sama. Terima kasih. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax